Hai semuanya assalamualaikum video kali ini saya membuat bolu tulban menggunakan panci serbaguna hasilnya sangat bagus coklat merata dan rasanya juga sangat enak tonton terus ya videonya sampai habis untuk menghasilkan bolu yang matang merata kita panaskan pancinya terlebih dahulu menggunakan api kecil di dalam wadah pecahkan tiga putih telur utuh tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk 9 sendok makan gula pasir setengah sendok teh emulsifir lalu mixer sampai kental berjejak dan putih pucat menggunakan kecepatan paling tinggi setelah kurang lebih 7 menit dimixer adonan sudah mengembang dan putih pucat kemudian tambahkan 15 sendok makan tepung terigu protein sedang 150 gram margarin yang sudah dicairkan lalu aduk menggunakan mixer dengan speed paling rendah dan kocok sebentar saja lalu lanjutkan mengaduk menggunakan spatula supaya semua bahan tercampur dengan rata untuk membuat motif marmer saya mengambil secukupnya adonan lalu saya tambahkan dengan secukupnya pasta coklat lalu aduk sampai rata siapkan loyang tulban ukuran 18 cm lalu oles dengan margarin dan ditabur dengan tepung terigu masukkan adonannya secara bergantian dengan adonan yang sudah dicampur dengan pasta coklat untuk teman-teman yang memakai oven di tahap ini kita panaskan ovennya ya kita panaskan ovennya minimal 10 menit kemudian putar-putar adonannya menggunakan tusuk sate atau sumpit setelah itu hantakan loyangnya beberapa kali dan siap dipanggang masukkan loyangnya dan panggang selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil sebelum 30 menit jangan dibuka-buka ya pancinya nah untuk apinya jangan terlalu besar setelah kurang lebih 40 menit bolu sudah matang dan coklat merata untuk mengecek kematangan teman-teman bisa menggunakan tusuk sate apabila tidak ada adonan yang menempel berarti bolu sudah matang dan siap diangkat setelah bolu sudah dingin siap untuk disajikan meskipun cuman memakai panci tapi hasilnya sangat bagus coklat merata dan mengembang dengan sempurna hasilnya pun juga sangat lembut dan juga sangat enak teman-teman wajib cobain oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum